Kembali lagi bersama channel KCN Cilacap Semoga anda semua dalam keadaan sehat selalu Oke sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kesempatan kali ini saya mau menunjukkan ya Hasil cangkupan saya Yang 3 bulan lalu saya mencangkupnya Inilah hasil cangkupan saya Yang 3 bulan lalu saya mencangkupnya Bisa dilihat akarnya sudah agak panjang ya Rencana ini akan saya potong ya teman-teman Oke ini hasil yang sudah dipotong Sudah panjang ya Sudah layak untuk ditanam Nantinya ini saya akan tanam di pot yang teman-teman Ini bulan bawor ya Ya oke teman-teman semuanya Ini adalah hasil cangkupan ya Tiga bulan yang lalu saya mencangkupi ini Dan ini hasilnya Rencana ini mau saya tanam Cipot ya Biar seperti ini Saya mau melakukan eksperimen ya Mencoba untuk membuahkan ponsel kecil ini Di dalam pot ya Supaya mau berbuah Gimana caranya Mari kita simak caranya Sebagai berikut Oke pertama Saya akan jelaskan dulunya Duren itu akan berbuah pada Cabang Oke ini cabangnya teman-teman Saya lihat Di sini Ini cabang Saya ingin cabang Memang buah duren Akan berbuah pada cabang ya teman-teman Tetapi karena cabang ini terlalu kecil Maka dibutuhkan beberapa tahun lagi Untuk Supaya tumbuh Nah kali ini saya akan melakukan eksperimen ya Batang-batang ini Akan saya potong semuanya ya Jadi nantinya saya akan menyisakan batang utama Yang nantinya Akan tumbuh jika bakal buah Ini hasilnya ya teman-teman Ketika Sudah dipotong ya Terlihat Rapih dan bersih Sengaja saya sisakan Bagian atasnya aja Setelah itu Siapkan pot Atau embernya ya Yang kurang lebih Seperti ini Kemudian Masukkan canggokan ke dalam pot ya Bisa dilihat Seperti ini Setelah campurkan masuk ke dalam pot Kita uruk pakai tanah ya teman-teman Kita pakai kompos Campur dengan tanah Ya kurang lebih seperti ini Tampak sampingnya seperti ini teman-teman Dan itu bagian atasnya Terus kita jahit ya teman-teman Kita jahitnya pakai Necklin disini ya Ini bertujuan agar Tanah yang ada di ember Tidak keluar Karena embernya ini Ropek ya teman-teman Sengaja saya ropek Untuk membuat lubang Jadi Untuk merapatkannya Untuk merapatkannya Lagi kita jahit Setelah itu Kita tali ya Kurang lebih seperti ini Setelah itu Tambahkan tanahnya lagi sedikit Jangan apa-apa Ya sedikit sedikit Nah bisa dilihat seperti ini Nantinya ini yang akan berbuah Pada batang utama ya Bukan pada rantingnya Karena ini masih eksperimen Nah seperti ini Teman-teman Ini saya sengaja kasih yang Agak rimbun Biar Tidak terlalu Kena panas Karena ini belum Kuat betul Nanti kalau sudah Kuat kenang panas Ya Saya kasih ke Yang agak Longgar Tempatnya Luas Oke Sekian dulu Eksperimen hari ini Nanti jika ini berhasil Akan saya upload Teman-teman Wassalamualaikum